Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Awamushalli'ala Muhammad wa'ali Muhammad Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Majulah Ijabi TV yang semoga dimuliakan Allah Insya'Allah hari ini kita akan mencoba membahas salah satu yang dituliskan oleh alamah Syed Muhammad Hussein Toba Toba'i dalam kitab Risalah Tulu Walaya dalam bab 4 namun karena ini masih dalam mengenang 100 hari berpulangnya guru yang kita cintai Ustadz Jalal beserta Ibu Iskardini maka kita akan mencoba membahas salah satu bagian yang dijelaskan Syed Toba Toba'i berdasarkan apa yang dituliskan oleh Ustadz Jalal Syed Toba Toba'i mengutip dari Al-Manakib bahwa Rasulullah SAW pernah menangis hingga jatuh pingsan ketika ditanya bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang beliau menjawab tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur selanjutnya Syed Toba Toba'i menjelaskan keduanya yaitu syukur dan mencintai syukur dan mencintai menurut Syed Toba Toba'i kembali kepada satu hal yang sama jadi baik bersyukur dan mencintai itu tidak lain adalah memuji yang maha indah dari sisi bahwa dia itu benar-benar maha indah jadi menurut Syed Toba Toba'i ibadah adalah bertawajuh dan menghinakan diri pada zat yang maha indah karena ia maha indah dengan zatnya jadi ibadah merupakan sebuah ungkapan kerinduan pada Allah itu sendiri bukan karena selain dirinya beliau mengutip dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa tujuan akhir dari penciptaan jin dan manusia tidak lain adalah untuk menyembah Allah bertawajuh kepada Allah semata namun bertawajuh itu sendiri bukanlah tujuan tujuannya kembali menurut Syed Toba Toba'i hanyalah zat Allah itu sendiri zat Allah zat Allah lah tujuan akhir dari eksistensi semua termasuk eksistensi jin dan manusia itulah kata beliau maka rahasia ibadah itu adalah ma'arifah dan selanjutnya beliau mengutip juga surat gofir ayat 65 ini mengingatkan kita bahwa doa ini adalah inti sari ibadah jadi tujuan penciptaan kita semua adalah beribadah dan inti sari dari ibadah adalah doa namun beliau tidak lupa juga mengingatkan kita semua bahwa baik ibadah maupun doa sebagai inti sari dari ibadah itu yang diterima hanyalah yang benar-benar didasarkan pada cinta pada Allah ya bukan berdasarkan pada keinginan pada dunia bukan didasarkan pada keinginan akan surga atau takut neraka tapi ibadah dan doa yang benar-benar murni karena cinta pada Allah beliau menjelaskan maka demikianlah cinta ia menarik diri kepada yang maha indah dari sisi ia adalah yang maha indah dan hanya miliknyalah keindahan mutlak Allah SWT berfirman A'udzubillahimina syaitan rojim bismillahirrahmanirrahim kul inkuntum tuhibbunallah fatta bi'uni yuhbibkum Allah katakanlah jika kamu mencintai Allah ikuti aku miscaya Allah mencintaimu Quran surat Ali Imran ayat 31 kemudian dalam Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman A'udzubillahimina syaitan nirajim bismillahirrahmanirrahim waladzina amanu asyatu hubbalillah ada pun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah jadi pada hari ini kita akan lebih menyoroti pesan dari saya toba-tobai dalam risalah tulwalayah ini bahwa kita harus berdoa pada Allah sebagai inti sari ibadah pada Allah sebagai ungkapan cinta dan syukur padanya sebaliknya kalau kita lihat di ayat lain disebutkan bahwa keengganan berdoa pada Allah adalah tanda tiadanya cinta kepadanya yaitu tanda kesombongan ya dalam surat gofir ayat 60 Allah berfirman a'udzubillahimina syaitan rujim bismillahirrahmanirrahim dan Tuhanmu berfirman berdoa lah kepadaku nisaya akan aku perkenankan bagimu atau akan aku kabulkan sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk raga jahannam dalam keadaan hina dinah jadi keengganan ibadah keengganan memohon pada Allah kita enggan untuk terus-menerus mohon pada Allah itu adalah kesombongan dan akan mengakibatkan na'udzubillahimina kita akan mendapat azab Allah kalau kita enggan untuk berdoa nah menarik kita akan melihat bagaimana yang diajarkan Allah Yarham tentang doa dan ini kita ambil dari buku Allah Yarham Sajal Laudin Rahmat Doa dan Kebahagiaan ini ini semua saya ambil dari artikel atau bagian dari buku itu doa bukan lampu Aladin ini sungguh sebuah istilah yang sangat indah dari Allah Yarham pesannya sangat jelas janganlah kita berdoa menganggap Allah itu seperti jin lampu Aladin yang bisa mengabulkan semua keinginan kita secara instan oke saya akan bacakan apa adanya ya Allah kirimkanlah sebaik-baik fatihah sholawat untuk Allah Yarham beserta ibu luaskan kubur mereka berdua dan juga kedua orang tua kami yang sudah meninggalkan kita maupun yang masih ada sampaikan sebaik-baik salawatan Al-Fatihah kepada mereka semua pulak kepada para kekasihmu Al-Fatihah ma'as salawat wa masalah Muhammad Bismillahirrahmanirrahim kita akan berbicara tentang doa dalam perspektif kecintaan karena berhubungan dengan mahabba atau kecintaan kita akan berbicara tentang doa dalam kaitannya dengan kiat-kiat meraih cinta Tuhan belajar mencintai Allah kita bisa saja memandang doa sebagai mantra magis untuk mengendalikan alam semesta namun Tuhan tidak bisa dilihat sebagai kekuatan gaib yang harus tunduk pada kemauan kita jika demikian doa kita mirip lampu Aladin dan Tuhan menjadi jin ketika berdoa seolah Tuhan harus keluar untuk bersimpu di depan kita Tuhan katakan kehendak Tuhan karena itu ketika Tuhan tidak memenuhi kehendak kita kita marah kepadanya kita kecewa dan segera membuang lampu Aladin itu bila anda ingin tahu posisi anda di sisi Tuhan lihatlah dimana posisi Tuhan di hati anda ujar Imam Ja'far Sotik Salam Allah Alayh Alangkah rendahnya kita di mata Tuhan bila kita memperlakukan dia hanya sebagai jin dalam lampu Aladin kita mungkin bisa berdalih doa adalah ungkapan cinta masalahnya kita hanya berdoa kepadanya ketika memerlukannya cinta masa puber kita mencintainya karena kita memerlukannya kemudian Ustadz Jalal mengutip Eric Fromm seorang pakar psychoanalisis yang menuliskan immature love says I love you because I need you jadi cinta yang tidak matang cinta pubertas itu mengatakan aku cinta padamu karena aku butuh kamu mature love says cintanya orang yang matang I need you because I love you aku secara hakiki butuh dirimu karena aku cinta padamu silahkan direnungi sendiri ini kelihatannya sederhana tapi tidak sesederhana itu dan untuk menginspirasi ini ada gambar yang sangat indah yang saya perolah di internet untuk mengenang sosok kedua guru kita yang sangat mulia mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kuburnya ya Allah demi hak Muhammad dan keluarga Muhammad berilah kami kekuatan untuk meniru ketulusan cinta dari kedua guru kami satu sama lain dalam membina rumah tangga dalam menjadikan biduk rumah tangga sebuah safi natun najah menuju cinta pada nabi dan keluarganya menuju kepada cinta yang sejati yaitu dirimu ala nabi wali selawat wa masalah Muhammad wa alimu kemudian beliau melanjutkan sebuah kisah yang menarik pada zaman order baru ustaz Jalal ini ceritanya pernah mendapat biasiswa dari presiden untuk belajar di Australia dan beliau dijanjikan akan mendapat kiriman biasiswa tapi sudah sebulan di Australia biasiswa tidak kunjung datang nah ini cerita ini adalah kisah di buku doa dan kebahagiaan ini tetap pada artikel doa bukan lampu aladin karena biasiswa ini tidak datang datang beliau berkisah saya mulai rajin sholat malam dan pada setiap bakta mahrib membaca Al-Quran karena panik esoknya saya juga berdoa begitu terus saya melakukannya dengan rutin ini khas gayanya maha guru kita kalau merendahkan diri maha guru kita ini tidak pernah ketahuan bahwa sebetulnya beliau adalah pecinta sejati alibadah yang sejati saking ikhlasnya pada Allah jadi beliau selalu menampilkan pada murid-muridnya bahwa beliau itu bukan seorang alibadah tapi hanya Allah yang tahu betapa dalamnya malam-malam beliau dalam cinta pada nabi dan keluarganya dalam sujud dan rukuk mudah-mudahan Allah lipat gandakan semua pahala dan keikhlasannya dan memberikan pada kita taufik untuk meniru kemuliaan keikhlasan beliau anyway kita baca inilah cerita beliau bagaimana saya bisa hidup di luar negeri tanpa biasiswa itu ini ceritanya beliau cemas lah besoknya saya mengecek uang itu di bank saya ingin membuktikan efek doa itu tapi rekening masih tetap seperti semula belum bertambah sebesar pun ketika akhirnya sudah sampai pada tahap gawat saya menghubungi keluarga di Indonesia kebetulan di rumah saya kebetulan di rumah saya tinggalkan kendaraan sebuah mobil tapi ternyata mobil itu dipinjam teman saya apesnya di jalan tol CKP ia mengalami kecelakaan lalu lintas mobil saya remuk ya ini kalau gak salah tahun 90-an kejadiannya 95 atau 94-an mungkin bisa ditanyakan pada Gus Miftah dan putra-putri beliau tapi dulu memang sempat geger waduh mobil kecelakaan waktu itu saya mengadu kepadanya Tuhan kau ini bagaimana saya mohon bantuanmu tapi malah mobil yang telah kau berikan kau ambil juga seperti biasa kalau doa kita tidak dikabulkan kita mesti bertanya-tanya dan protes ah tentu ini karena dosa-dosa saya pikir saya dosa-dosa itulah yang menghambat doa kita sampai kepada Allah tapi siapa siapa sih di dunia ini yang tidak berdosa bukankah hanya para nabi yang dijamin tidak berdosa kita semua berdosa kalau dosa menghalangi terkabulnya doa kita tidak usah berdoa saja kebetulan waktu itu saya mengaji dan sampai pada surat mariam yang bercerita tentang nabi zakaria yang berdoa ingin punya anak setelah menikah pada usia 20 tahun setiap hari beliau berdoa meski terus berdoa sampai berusia 80 tahun doanya tidak juga terkabul berhentikah beliau berdoa kecewakah beliau kepada Tuhan tidak beliau justru terus berdoa makanya Tuhan memuji zakaria setelah zakaria memuji Tuhan ingatlah rahmat Tuhanmu untuk hambanya zakaria ketika ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut ia berkata Tuhanku sungguh sudah rapuh tulangku sudah berkilauan kepalaku dengan uban tetapi aku belum pernah kecewa untuk berdoa kepadamu ya Tuhanku membaca ayat itu saya tersenta Nabi zakaria seorang Nabi yang maksum tapi Tuhan tidak menyegerakan mengabulkan doanya saya baru berdoa beberapa minggu saja sudah menggerutu seperti itu kebetulan Al-Quran yang saya baca ada tafsirnya di bawahnya ada hadis hadis yang menjelaskan ayat-ayat di atas saat itulah saya menemukan hadis kutsi ini Tuhan berfirman kepada para malaikat di sebelah sana ada seorang hambaku yang fasik banyak berbuat dosa berdoa kepadaku segera penuhi permintaannya aku bosan mendengar suaranya di tempat yang lain ada seorang hambaku yang saleh sedang berdoa kepadaku tapi tangguhkan permintaannya aku senang mendengar intihannya selesai membaca hadis itu saya segera sujud seraya berkata Tuhan bila engkau senang mendengar intihanku terserah engkau kapan saja kau penuhi permintaanku ini kata-kata usah jalan bisa kita tiru ya bila engkau senang mendengar intihanku ya Allah terserah engkau kapan saja kau penuhi permintaanku setelah itu baru saja saya baru saya tenang dan tidak mengecek ngecek lagi ke bank tapi tak lama kemudian saya dapat juga kiriman biasiswa itu meskipun demikian saya sudah pasrah asal Tuhan senang pada rintian doa saya tidak apa-apa ini penting sekali menurut saya kata-kata ini jadi tujuan utama doa ini bukan sebagai Tuhan ini seperti jin lampu aladin tapi asal Tuhan mendengar senang ridok pada doa kita itu sudah cukup ini adalah doa rayuan cinta istilah saya secara bercerita bagaimana doa-doa yang indah dari para nabi doa-doa yang indah dari alul bait nabi alaihi musalam ini demikian indah seperti rayuan tidak seperti kalimat-kalimat print lah Tuhan saya minta mobil warnanya ini Tuhan saya minta uang segini doa yang semakin tidak ada kalimat perintah doa yang isinya seperti surat cinta kepada kekasih yang dirindukan ada juga kisah mengenai kekasih Tuhan yang lain nabi musa alaih salam ia berjuang dan berdoa untuk kejatuhan virion dalam waktu yang tidak sebentar ada rentang waktu 40 tahun antara permulaan doa musa alaih salam dengan tenggelamnya virion ujar imam ja'far alaih salam nabi musa alaih salam yang tak berdosa saja mau menunggu selama 40 tahun untuk menggulingkan virion masa kita yang katanya mencintai para nabi tidak bisa mengikuti jejaknya tentu tidak perlu 40 tahun namun perlulah bersabar jadi jika anda mencintai Tuhan dan dia mencintai rintian anda berdoa lah terus berdoa lah terus itu kalau bahasa lainnya ilkhah kalau berdoa itu sunahnya ilkhah terus merintihlah terus di depan kekasih anda jadikanlah rintian pada kekasih ini amalan wirid sehari-hari jadikanlah semua berita kita ini alasan untuk kita merintih pada kekasih yang maha agung yang maha hadir di segala ruang dan waktu yang maha indah nah demikian indah ungkapan Ustaz Jalal bagaimana seharusnya filosofi doa sebagai inti sari ibadah untuk rayuan cinta pada Allah nah saya ingin sedikit mengutip dari Ayatullah Jawadi Amuli karena sangat mirip ada yang mirip ya beliau juga menjelaskan doa dari doanya Nabi Zakaria jadi kata beliau begini seperti yang anda ketahui jika selama memohon kita memiliki keinginan dan jika kita tahu bahwa semua yang kita miliki adalah kelimpahannya dan bahwa kita sendiri tidak dapat mengubah apapun hanya Allah yang bisa mengubah dengan kepasteran mutlak seperti itu kita akan dilatih menjadi halus penting ini menjadi halus seperti siapa Zakaria alaih salam karakter pecinta pada yang dicinta itu halus bukan menyuruh-nyuruh bukan berteriak-teriak tapi halus nah ini beliau mengutip audzubillahimnas shaitanirajim bismillahirrahmanirrahim isna darabbahu nidaan khofiyyah yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut nah saya jawab diamuli menjelaskan lihatlah betapa senangnya mereka memohon itu betapa happy-nya mereka mohon dan betapa manisnya ayat dalam surat mariam ini sangat manis sehingga tidak bisa dijelaskan saking manisnya jadi indahnya pengalaman apa yang dijelaskan ayatullah jawab diamuli dari sini dengan ustadz jalal ini sama gitu bahwa surat mariam ini ayat 2-4 atau ayat 3-4 ini demikian indah ya demikian indah dan menghentakkan mengandung rahasia yang sangat indah dalam berdoa anda lihat zakaria alaihissalam kata jawab diamuli saya jawab diamuli adalah orang tua ketika dia melihat rezeki yang gaib mencapai mariam salam dia menjadi tertarik untuk memiliki anak seperti ini dia berkata dengan sangat indah kepada Tuhan bahwa saya sudah tua sekarang rambut kepalaku telah memutih dan tulang-tulang tubuhku menjadi lemah dan rapuh saya orang tua istri saya juga mandul ketika dia masih muda dan sekarang dia sudah tua namun aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku ini yang berulang-ulang di garis bawahi ayatullah jawab diamuli aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu dalam surat mariam ayat 4 dia sagaria berkata ya Tuhanku sungguh tulang ku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu jadi menjelaskan frasaf ini ayatullah jawab diamuli menyebutkan ya Tuhan kapanpun saya menginginkan Anda memberi gak pernah ada ketika saat menginginkan engkau gak memberi hanya Tuhan yang tahu betapa manisnya ayat ini kata ayatullah jawab diamuli hanya Tuhan yang tahu sangat manis sekali dan inilah yang juga dipesankan merupakan salah satu ayat yang diungkap oleh Allah Ustaz Jalal dalam berdoa renungilah surat Maryam yang disebutkan oleh ayat-ayat surat Maryam yang disebutkan oleh ayatullah jawab diamuli maupun Ustaz Jalal dan Rahmat maha guru yang kita cintai ya apakah Anda melihat bagaimana orang yang sudah tua ini berbicara kepada Tuhan jalan ini terbuka untuk kita semua dia berkata ya Tuhan aku sudah tua istriku sudah tua aku tidak pernah dalam permohonanku kepadamu Tuhanku tidak bahagia gak pernah aku kecewa gak pernah kau bertanya dulu pada saat seorang mengetuk pintu siapa itu kamu bawa apa bawa bekal apa gak ada syarat apapun kita tinggal berdoa memohon berharap kepada yang maha kaya yang maha baik apakah ada sesuatu yang lebih besar dari ini ya ayatullah jawab diambuli mengatakan jalan ini terbuka untuk kita semua dan betul-betul ayat ini demikian manis jadi kembali pada bahasan kita hari ini hari ini kita sudah membahas bahwa ibadah itu merupakan tujuan eksistensi tujuan penciptaan jin dan manusia dan hakikat atau intisari ibadah adalah doa dan enggan berdoa adalah tanda kesombongan dan jiri-jiri penghuni orang-orang yang akan diadab Allah atau penghuni neraga jahannam yang kedua bagaimana saya toba-tobai maupun Allah yarham menekankan bahwa doa ini adalah monajat cinta doanya adalah rayuan cinta jangan jadikan kita doa lampu aladin yang berikutnya bagaimana tadi sudah kita lihat salah satu yang perlu kita renungi berkali-kali adalah keindahan surat mariam ayat 2 sampai 4 bagian yang ada doa Nabi Zakaria itu adalah sungguh merupakan ayat yang sangat inspiratif demikian indah Nabi Zakaria itu berdoa demikian lama beliau itu menanti demikian sabar beliau itu berdoa dan demikian tidak pernah kecewa dengan doanya yang demikian lama para kekasih Allah berdoa demikian lama dengan penuh cinta dengan penuh rasa syukur dan tidak pernah merasa doanya tidak dikabulkan tidak pernah merasa kecewa atas doanya maka mengulang kata-kata Allah ya masa kita yang katanya ingin meniru kanjeng Nabi dan keluarganya dan para Nabi dan orang saleh baru ditunda sedikit saja doanya kita sudah enggan berdoa mengikuti nasihat dari Saitopatopai nasihat dari Ayatullah Jawadu Amuli dan terutama tentu mengikuti jejak langkah Allah Yarhan dan Ibu Iskartini saya mengajak para jamaah pemirsa Majulah Ijabi TV ini marilah kita tingkatkan kegemaran kita berdoa kalau ingin contoh bagaimana orang itu menikmati doanya kita bisa melihat putra beliau misalnya Gus Miftah dan banyak contoh-contoh lain dari murid-murid sejalan juga yang demikian indah dalam berdoa yang sering kita saksikan juga marilah kita ikuti Ustadz Jalal dan Ibu Iskartini dalam menjadikan doa ini sebagai salah satu mirip yang penting dalam kehidupan kita menjadikan doa ini rayuan cinta pada Allah dan menjadikan doa ini menjadi bagian dari jalan hidup last but not least kembali saya ingin mengutip mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bahwa sebagaimana Ustadz Jalal mengutip Eric Fromm cinta yang tidak matang mengatakan aku cinta padamu karena aku butuh kamu tapi cinta yang bijak cinta orang dewasa cinta yang sejati mengatakan aku membutuhkan dirimu karena aku benar-benar mencintaimu mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah pada kita semua dan keluarga untuk mengikuti jalan cinta pada Allah jalan cinta pada Nabi dan keluarganya dan orang-orang suci ini yang telah diajarkan oleh Allah Ya Raham bersama Ibu dan mudah-mudahan Allah kelak kumpulkan kita semua dan keluarga beserta Allah Ya Raham dan Ibu dan seluruh keluarga dalam bendera Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Waalaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Wassalamualaikum Jemaah Warahmatullahi Wabarakatuh